Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari Pengurus Kerapatan Adat Negeri Kinadi Saya Wangku Asululi Angli Pertuan Kinadi sebagai Ketua Sekretaris Yaitu Haji Anwir Datwa Bandarul SH Kemudian Bendahara Sahril Imbarlangi Kemudian Beserta Majo Sadeo dan Nini Mama yang hadir pada hari kini Sesuai dengan demo yang dilaksanakan oleh beberapa kelompok di Negeri Kinadi Terhadap Wani Negeri Kinadi pada hari Rabu tanggal 16 Februari Tahun 2022 Kami atas nama Pengurus Kerapatan Adat Negeri Kinadi Ingin menuruskan Yang pertama Masalah Pati Ambalau Pati Ambalau ini Adalah menurut Anda adalah mengukuhkan Nini Mama Mengukuhkan beberapa Nini Mama Yang telah ditunjuk oleh kaumnya Sebanyak Debu kurang 21 orang Hampir setahun yang lalu Kok baru sekarang Menyadakan demo Dan tidak sesuai dengan Menyadakan Pati Ambalau Pati Ambalau itu Adalah wajib Bagi Nini Mama Karena Nini Mama Nini Mama Sebelumnya Boleh dikatakan Tidak satu pun Yang dipati Ambalau Di Negeri Kinadi ini Karena Saya Menjabat sebagai Yang dipertuan Sudah lebih Dari 20 tahun Di Negeri Kinadi ini Saya lebih tahu Siapa Nini Mama Yang dipati Ambalau Atau yang dikukuhkan Di Deerah Kinadi ini Justru itulah Kesepakatan Nini Mama Negeri Kinadi Ingin Dikukuhkan Pada waktu yang lalu Karena Nini Mama Yang selama ini Yang sebelumnya Ikut kepada saya Beberapa orang Nini Mama Telah menyatakan Duduk Alamak Kisah Taga Alamak Padian Dari Saya sebagai Yang dipertuan Kinadi Justru itulah Kaum dari Nini Mama ini Menunjuk Nini Mama Untuk berikutnya Yang minta Dikukuhkan oleh Saya sebagai Yang dipertuan Kinadi Beberapa Bulan yang lalu Jadi Itulah Mari kita luruskan Bahwasannya Pati Ambalau Dempengukuhkan Sangat perlu Menurut adat Kemudian Menyatakan Adat Selingkah Negeri Kita harus mengerti Apa sebenarnya Adat Selingkah Negeri itu Adat Selingkah Negeri itu Bukan sepakat Bukan itu artinya Sepakat kita Tujuk itu Tujuk itu Bukan itu artinya Adat Selingkah Negeri Adat Selingkah Negeri Adat Selingkah Negeri adalah Batangguh Turun Bahpucuk Bulik Bahwurik Tunggang Bah Hakim Nombar Ampek Bah Basah Nombar Ampek Hakim Tongga Bandua Nombar Ampek Nini Mama Ampek Koto Andiko Langgam Andiko Luhan Itu Yang dikatakan Adat Selingkah Negeri Di Negeri Kinari ini Perlu ke saya luruskan Kemudian Masalah Menyatakan Kan Kerajaan Kan Kerajaan Tidak ada di Kinari Cuman Kan Nagari Kinari Terletak di wilayah Kerajaan Adat Kinari Itu yang Sebenarnya Bukan Kan Kerajaan Kan Kerajaan Tidak ada di Kinari Kami luruskan Perlu kami luruskan Kan Nagari Kinari Di wilayah Kerajaan Adat Kinari Yang di Pertuan Kinari Jadi kan ini Telah Diputus oleh Peradilan Adat Kabupaten Pasaman Barat Berapa bulan yang lalu Nanti Disambung oleh Kebetulan Sekretaris Kerajaan 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 Bahwa Kami sangat Menutam keras Apa yang disampaikan oleh Ketua Bagus Kinari Seolah-olah Menjadi Hakim Memutus Mempunis Bahwa Kerajaan Kerajaan Adat Kinari Yang mesah Itu dikenali Melalui Akun Media Sosial Akun Putera Jamba Maka kami Dari Kerajaan 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 disahkan iaitu dimuji adalah di perlenaadan Kabupaten Pertama Barat jadi dalam hari ini kami memberi kesempatan kepada beliau untuk mencabut kembali sikap pernyataan beliau itu tentang menyatakan siapa mana akan yang sah dikenali itu seolah-olah mempunis sudah ada keputusan yang sah itu adalah kan bersih pihak yang lain jadi maaf kepada kami kami memberi kesempatan tujuh hari agar beliau menyatakan sikap untuk mencabut pernyataan beliau dan meminta maaf kepada masyarakat binadi jadi apabila dalam jangka waktu tujuh hari sesuai dengan surat yang telah kami layangkan kepada yang bersangkutan ketua bangus maka kami dari Kabupaten dan Negeri akan melakukan upaya hukum yaitu tentang pelanggaran undang-undang IT dan juga melaporkan kepada Bupati atas penyalang undangan kewendangan sebagai jabatan sebagai anggota BAMUS untuk pernah dilayangkan Pak Sekretaris sudah pernah dilayangkan surat somasi kepada beliau kepada beliau telah kami layangkan suratnya mohon dirihatkan ini suratnya sudah kami layangkan bagaimana bunyi disitu tolong dijelaskan Pak Sekretaris bunyinya adalah bahwa keputusan kami yang pertama adalah melaporkan saudara alias juar TS kependegak hukum Polres Pasama Barat atas sikap pernyataan bohong dan menyesatkan sebagaimana dalam ketentuan undang-undang IT nomor 19 tahun 2018 atas perubahan undang-undang nomor 11 tahun 2018 tentang informasi dan elektronik pasal 45A dan 28 ayat 2 sebagaimana dalam undang-undang IT nomor 1 1946 tentang peraturan hukum pidana pasal 14 ayat 1 dan dan Joe KUAP pasal 390 Joe pasal 55 ayat 1 ke 1 nah itu yang kedua melaporkan ke Bupati Pasama Barat atas pelanggaran undang-undang hak dan kewenangan selaku anggota BABOS ini akan kamu lakukan setelah nanti dalam jangka 7 hari yang bersangkutan tidak mencabut pernyataan beliau dan bermentara maaf kepada masyarakat hidali demikian dari kami Assalamualaikum Baru'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ya telah dipertegas nih Pak keberatan dari Kan Kinali dengan pernyataan ketua BAMUS ini kapan pernyataan itu pernyataan ini dilakukan sewaktu ada aksi damai demo aksi damai sekelompok masyarakat Kinali yang diseran langsungkan melalui akun Facebook media sosial Putrajamba hari Rabu di depan kantor BAMUS bersama anggota BAMUS disana bahwa beliau menyatakan disitu adalah menyatakan kan yang sah itu adalah kan yang tunjuk beliau kan yang berkantor di Bakti Dunia Bilangan jadi dalam ini adalah suatu presiden buruh bagi masyarakat pernyataan beliau tersebut sehingga nanti akan terjadi suatu asumsi yang salah oleh masyarakat sehingga ini akan menjadikan konflik sosial yang akan membesar Kinali ini maka kami lebih baik kami membawa hal ini ke pendagang hukum andai kata beliau tidak ada jika baik beliau untuk mencabut sikap pernyataan beliau karena masyarakat Kinali apa alasannya menyatakan bukan disini kan yang apa alasan waktu itu pak yang menjadi ketersinggungan dari kan yang sebenarnya ini pak iya alasannya adalah dia masih mengakui peraturan negari peraturan negari itu adalah adalah yaitu sudah lahir peraturan daerah sepanjang peraturan lebih tinggi sudah lahir tidak diakui lagi peraturan negari yang sepanjang dia bertentang dengan peraturan daerah yang lebih tinggi maka dia dasar kan-kan yang sudah memakai perna itu tidak berlaku lagi hanya berlaku adalah kan yang diakui oleh peraturan daerah nomor 6 maka dia memakai itu menyatakan kami mengesahkan kan yang ini jadi dalam ini tentu timbul presiden buruk terhadap masyarakat memberikan keterangan yang tidak betul kepada masyarakat selaku jabatan ketua bangus tentu disini adalah membingung kepada masyarakat akan menimbulkan suatu problem yang berkepanjangan di masyarakat sebelum aksi damai itu dilakukan apakah mengetahui kan ada aksi itu atau ada pemberitahuan atau tempusan surat akan melaksanakan aksi damai itu sebelum dilakukan aksi itu sudah kami rasa pemberitahuan yang diberitahukan kepada wali indekadi bahwa hasilnya akan melakukan aksi damai itu oleh beberapa orang yang diketahui oleh Bisaus biar mempertahukan tentang adanya aksi damai disitu dengan surat kepada bapak wali indekadi dan kapolres penombak diadakan bahwa dia akan melancarkan demo aksi dimana dimana dilakukan aksi damai itu di kantor bangus dan juga di kantor wali indekadi wali indekadi di dekat pasar dengan adanya bantuan dari pemerintah untuk dana dari pihak mana yang menerima dari negari yang selama ini diterima oleh kan yang yang pergi pernah sampai sampai setelah putusan peranada lahir maka dana kan itu dialihkan kepada okan yang telah resmi menurut undang-undang yang berikan berarti yang disahkan sekarang ini yang menerima dana dari bantuan negara itu mamak iya dari terji ketua bangku asur ya ya pertegas pak ini sebagai pucuk adat dipertuan kinali masul rangkap langsung jadi ketuakan bertegas pak iya karena menurut berda pasangan parat nomor 6 tahun 2018 yang menjadi ketuakan adalah putus adat kalau yang adanya putus adat kalau tidak ada putus adatnya baru tidak ada lagi taman pak bisa diperkenalkan yang berada di samping saya berkenalkan kembali kami pengurus kerapatan adat nagari kinali di samping kanan saya adalah bendahara sahril malangi di sebelah kiri saya adalah haji anglir dan bandar sah sebagai sekretaris kerapatan adat nagari kinali dan sebelah kanan saya di dekat timbalangi adalah majo sadio dan di sebelah majo sadio adalah dakwa sultan bandorajo itu yang adil sekarang ada lagi yang sampai entah terima kasih mungkin penutup dari jumpa kes sekarang ini harapannya seperti apa harapan kami mudah-mudahan kedepannya kinali lebih aman sebab orang menyempur-demurkan kinali ini tidak aman kalau menurut setelah menurut kami setelah kami menjabat sebagai ketua kan kerapatan adat di kinali alhamdulillah sampai sekarang aman terutama dulu ada kerjasama vaksinasi dengan primok kampung dan sumber terbarat dari seribu orang aman kemudian ada pula kemarin ini kami mengadakan acara kerjasama dengan kondasumat dalam rangka pertumbuhan ekonomi dalam rangka berpanjah yang ada untuk mengatasi konflik pertanahan di negara kinali ini ya kemarin saya mendengar ada datang dari Bapak LKM Ketua LKM Provinsi Supantara Barat harapan dia dengan dia datang ke sini seperti apa Bapak di waktu itu ya harapan dari yang diwakili LKM Provinsi Supantara Barat mudah-mudahan dan ini kedepannya bisa mengayomi masyarakat adat dan bisa bekerjasama dengan investor dalam melaksanakan perpenyang HGU karena di kinali ini sudah ada dua investor yang habis HGU-nya Terima kasih 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 terima kasih